Seorang siswi sekolah menengah atas terekam kamera pengintai sedang mencuri di sebuah toko sualayan di kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku memasukkan barang-barang curian tersebut ke dalam kaos kaki dan rok panjang yang dikenakannya. Siswa berjilbab ini ke pergok tengah mengutil alias mencuri di sebuah sualayan di kota Lampung. Awalnya ia pura-pura berbelanja, namun saat petugas lengah gadis ini memasukkan dan menyembunyikan sejumlah barang ke dalam kaos kaki dan rok panjangnya. Begitu tenang dan meyakinkan gadis ini melakukan aksinya, ia tak sadar jika aksinya terekam kamera pengawas di toko tersebut. Video yang berdurasi sekitar tiga menit ini memperlihatkan aksi siswi SMA ini yang terus mengambil barang dengan menyembunyikan satu persatu barang yang diambilnya ke dalam rok panjangnya. Diduga kuat barang curian yang diambil berupa parfum, alat kosmetik, dan makanan ringan. Dalam rekaman, sebelum masukkan barang curiannya pelaku terlebih dulu melihat sekeliling untuk memastikan aksinya tidak diketahui penjaga toko. Untuk mengelambuhi penjaga toko, pelaku juga membeli dan membayar beberapa makanan ringan di kasir yang ada persis di depan pintu keluar toko. Setelah keluar dari toko swalayan, pelaku dengan santainya mengeluarkan barang hasil curiannya yang ia simpan di balik rok di area parkir toko yang ramai pengunjung. Sehingga kini belum diketahui pasti identitas pelaku pencurian di sebuah toko swalayan ini. Membuat sok terapil untuk dia khususnya, umumnya untuk teman-teman dia lah. Karena memang seumuran seperti itu senang melakukan hal-hal yang mencoba-coba yang seperti itu. Sebenarnya mereka mampu sih, mampu. Semua itu tadi, iseng itu. Aksi mengutil barang sering terjadi di sejumlah toko swalayan di Lampung. Beberapa kali petugas berhasil menangkap pelaku pencurian di sejumlah toko dan swalayan di sana. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, Agas, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.